Intro Bangun, bangun, sapi kita kembung Bangun, bangun Buruan, telponin dokter Ewan Hai dokter, sapi saya sakit perut dok Perutnya membesar dan sepertinya kembung katama saya dok Untuk perutnya seperti apa ya? Seperti buah pir Saya bingung dok, saya gak ngerti buah pir soalnya dok Gimana dok? Aduh ya gimana ya dok Tapi saya punya videonya dok, gimana tuh? Kalau dikasihin ke sini gimana dok sekarang dok? Boleh, oh iya sebelum itu Saya akan memundang dokter yang sangat terkenal dari Malaysia Yang sangat paham mengenai hewan ternak Jadi sebelumnya akan saya undang terlebih dahulu ya Untuk berkonsultasi dengan Ibu Nurma Silahkan dok Oke siap buah dokter Malaysia Saya harus pakai bahasa Malaysia dong kalau gitu dok Oh gak apa-apa Bisa pakai bahasa Indonesia sama pakai bahasa Inggris aja bu Oh untung ya bu Halo teman-teman dari Indonesia So how can I help you by today? Begini dok, sapi saya baru sakit perut dok Sepertinya kembung dok Do you have any video of your cow? Oh iya, saya punya dok Sebentar dok Is your cow pregnant? Sepertinya iya dok Saya bingung apa saya salah hitung tanggal ya dok Terus jadinya sapi saya hamil Atau malah ada kayak problem di saluran digesti gitu dok Saya juga bingung dok Ah gak tahu dok saya dok Oh ok So from the video I see I can see that there are symptoms of hydroallantois However the condition is frequently misdiagnosed With indigestion, bloating, or traumatic gastritis Oh kayak gitu dok Tapi hydroallantois itu apa dok? So hydroallantois is a condition Where there is a sudden enlargement of the highlightoid sec Due to excessive accumulation of the highlightoid fluid Within a period of 5 to 20 days In late gestation period And it's very common in cow and buffalo Kalau dari ciri-cirinya Kenapa bisa didiagnosa hydroallantois dok? So the symptoms is the barrel-shaped abdomen Dehydration, anorexia, weakness Difficulty in respiration due to abdominal distension Sudden increase in weight and volume of uterus And thus predipose the female to ventral hernia The cow will also drink excessive of water And be unable to stand eventually Nah, kalau pathophysiologi hydroallantois ini apa dok? Saya masih kurang paham dok? So for the pathophysiologi is There is an excessive amount of hydroallantoid fluid Which is about 80 to 100 liters or more Accumulate in the abantoid cavity So the excessive fluid is similar in nature to transudate Indicating the vascular disturbance in the allantois Kalau untuk penyebab dari hydroallantois ini apa dok? Nah, izin menambahkan Untuk penyebabnya biasanya berhubungan dengan rahim yang sakit Dimana sebagian besar karun pula di satu kornoa Tidak dapat berfungsi dan sisa placenton sangat besar Sehingga rahim akan menyebabkan sakit Dan mengalami gangguan vascular Placenta yang sudah besar Akan terkait dengan hydroallantois Hmm, kayak gitu dok Oh, terima kasih banyak dok Hmm So the lack of karuncose also predispose the cow to hydroallantois So therefore it occurs in the cow which are old Because in old cows, less karuncose remain present Due to prior uterine infections or tuberculosis metritis Hmm Hmm, izin bertanya dokter Bagaimana cara kita bedakan mengenai hydroallantois dan hydramnion? Good question So hydroallantois has an incident rate of 85-90% However, it's only 5-10% in hydroamnion So abdominal enlargement is usually rapid Within 5-20 days in hydroallantois And slowly over months in hydroamnion So for fetus It's usually small and non-palpable in hydroallantois And its pronosis is often guarded to poor For life and fatality Yeah So if the cow is bright and active There is no need for specific treatment But the system may need to be required at the time of cowing But if the cow is distressed Few medication can be given such as PGF2-alpha, desametason, injections, and oxytocin So large volume of intravenous fluids will also be given to maintain the hydration Cateter can also be used to drain out the fluid where the right flank if the abdominal distension is severe Oh, sekarang saya mengeti, dok Thank you so much, dok Welcome But it's still very important that I will do a few diagnosis on that area So that there is no misdiagnosis on this case Thank you so much, Dr. Taiwemi, for your explanation Welcome Stay healthy Welcome to Bed Podcast Show Halo teman-teman semua Selamat datang di Podcast Lombok 4 Nah, sebelum kita mulai podcast kali ini Kita kenalan dulu yuk Kenalin Nama saya, Halafadian ini NIMB 0480054 Yuk kita kenalan sama anggota komer yang lain Halo semua, kenalin nama aku Nurmasari NIMB 041-80092 Halo everyone My name is Taiwemi NIMB 04188024 Oke, karena semua udah kenalan Langsung aja kita mulai diskusi kali ini Diskusi kali ini kita bakal bahas mengenai patologi kebuntingan bagian kedua Iya bener nih, hari ini kita akan membahas mengenai pseudopregnasi, wandering, graviditas extra uterina atau yang disebut dengan ektopik, hidramion, dan abortus Nah, ngomong-ngomong, kalian udah pernah denger kasus pseudopregnasi apa belum teman-teman? Yes, I know pseudopregnasi So, this is a condition or we call it as post-pregnasi that is common happen in beach It has a long period of med estrus and uterine phase which is about 8 to 9 weeks And there is increase of progesterone and prolactin hormone It causes pregnancy behavior like nesting, anorexia, territorial aggression, and milk production So, do you guys know any other pregnancy related disease condition? Aku pernah baca penjelasan mengenai wandering Kalau wandering itu adalah ovum atau embryo yang berkelana Jadi, corpus oteum dan fetus berada pada sisi korno ulteri yang berseberangan Beberapa penyebabnya bisa karena migrasi ovum transperitonial migrasi embryo transuterine atau ada corpus oteum graviditatum pertama yang mengalami regresi lalu terbentuk CL yang baru Nah, kalau aku itu pernah baca tentang kasus graviditas ekstrauterine atau yang disebut dengan ektopik Nah, apa sih itu ektopik? Ektopik yaitu kondisi ovum yang telah dibuahi dan berkembang di luar uterus Nah, ada 4 macam kejadian etopik yaitu graviditas ovaria atau perkembangan di ovarium graviditas tubaria yang berkembang di tuba falopii graviditas vagina yang berkembang di vagina Dan yang terakhir, ada graviditas abdominalis yang berkembang di abdomen So, do you guys know any information about hydroamnion? Kalau hydroamnion itu nama lain dari hydrops amnii Biasanya pada sapi, 80 hingga 90 persen kasusnya berupa hydroalantois atau hydrops alantois Iya, benar Penyebabnya itu bisa karena perbarahan sama obstruksi pembuluh darah Nah, akibatnya ada transudasi dan cairan yang mengumpal di ruang alantois Nah, kalau untuk gejalanya itu ada apa aja sih sebenarnya? So, for the symptoms, they are distended abdomen with normal body temperature The accessive fluid can also cause foot force diagnosis with indigesting, bloating, or gastritis traumatica So, to make a diagnosis, rector palpation is often usually hard to execute because there is too much tension on the uterus Ngomong-ngomong, aku baru baca kasus tentang abortus Katanya abortus itu adalah keluarnya fetus sebelum masa akhir kepentingan Sehingga fetus yang belum sanggup untuk hidup dan bisa disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi fetus atau placenta fetalis Fetus bakal mati dan keluar 24 hingga 72 jam kemudian Biasanya abortus yang terjadi di atas 5 bulan dapat menimbulkan retentio setemun ini Oh iya, benar, Hawa Aku juga pernah baca tentang abortus Nah, katanya kasus ini cukup merugikan bagi peternak Kenapa? Karena fetusnya itu bisa hilang Induk terdeteksi memiliki gangguan Dan bisa menimbulkan kemajian yang cukup lama Kayak gitu, Hawa Yes, that's true So, for the etiologic factor, there are some causes that can cause to abortion So, here are some examples Such as virus, bakteria, fungi, protozoa, plant and chemical intoxication, hormone disturbance, nutrient deficiency, physical disturbance, and also, and others Kalau karena bakteri, penyebab bakteri itu bisa apa aja sih Nurma? Kalau dari bakteri, itulah yang pertama ada bakteri Brucella abortus bank, penyebab Brucella Swiss Yang kedua itu Leptospira, penyebab Leptospiroxis Dan yang ketiga itu ada Campylobacter fetus veneralis yang menyebabkan Helobacteriosis Nah, Brucellosis ini biasanya terjadi di trimester ketiga Nah, kalau Leptospiroxis itu di trimester kedua Nah, kalau Campylobacter itu aku agak kurang tahu sih, Hawa Mungkin, saya Weming bisa jawab kok ya? Yeah, ada juga lain bakteri yang ada bakteri, which is Campylobacter fetalis veneralis This bacteria can cause a disease called Fambulobacteriolisis or Vibriosis That is spreading by mating system So the symptom is endometritis Sometimes it can cause infertility, delay, estrus And also abortions on 4 to 7 to 8 months pregnancy period So infertility is often temporarily And can be returned to pregnancy after having immunity 3 to 6 months later So to make a diagnosis It can be done by using agrutination test On the vagina, mucus, or tissue culture Spool antibiotics intrauterine is often used as a treatment And improved breathing mechanism and vaccination Is also a preventive measure So do you guys know any viral infection that can cause abortion? Kayaknya aku tahu deh Kalau penyakit viral itu yang aku tahu ada 2 Ada infertility bovine renal tracheitis Sama infectious pusular pulvovaginitis Bentuk klinisnya itu bisa prenatal, abortif, intrauterine, dan pulvovaginal Gejalanya bisa berupa endometritis, nekrotik, uterus edema, dan tegang, serta siklus pirah yang pendek San itu dapat juga terjadi septicemia Eksudat purulen, mustula, kulkus, dan kebengkakan pada vagina dan pulvo Diagnosanya dapat dilakukan dengan kultur organ atau cairan fatal Maupun dengan uji serologis Itu tadi kalau dari bakteri sama virus Nah kalau dari faktor jamur itu ada spesies asperdillus sama uforales Nah jamur itu bisa masuk lewat pernafasan dan makanan Lalu sporanya itu bisa masuk ke placenta lewat darah Nah akibatnya apa? Itu akan terjadi pelasian titis dan kematian fetus Nah ciri lesionya itu ada bercak di kulit fetus, pembesaran placenta, edema, dan nekrosi Nah untuk diagnosanya itu bisa dilakukan dengan isolasi jamur dan pemeriksaan makroskopi Kayak gitu So do you all know what is the protozoa infection that can cause abortion? Hmm belum tahu kayaknya deh kalau yang protozoa Itu juga belum tahu sih Bisa dijelasin mungkin First is trachomoniasis that's caused by trachomonas fetus It's a predilection site at the female reproductive tract like vagina, cervix, uterus Male reproductive tract like penis and pubertum So it is spread by venerous disease And can cause abortion in the first trimester of pregnancy Which is 1 to 16 weeks of pregnancy It can be treated by metronidazole and dimetridazole It can cause abortion at the 3 to 9 months of pregnancy And it can pass the infection to the calf from the cow Oh iya ngomong-ngomong mau nanya deh Betul atau enggak sih kalau tanaman atau obat itu ada yang bisa menyebabkan abortus Misalnya nitrat, naftalenuklor, arsenikronik, atau kelebihan selenium Atau malah katanya daun cemara juga bisa Emang iya ya? Iya sih bener sebenernya Tapi berdasarkan uji lab itu sebenernya nitrat tidak menyebabkan abortus Nah kalau daun cemara itu baru bisa menyebabkan abortus Kenapa? Karena ada kandungan anti-estrogenik yang bisa menyebabkan abortus Dengan kemungkinan retensial secondary Kayak gitu hawa Ya, that's true So for abortion that caused by hormonal disturbance There are estrogenic compound, glucocorticoid or hydrocortisone And also progesterone deficiency So as for estrogenic compound It's important to check for pregnancy When giving treatment for anti-estrogen With high doses of estrogen So glucocorticoid or hydrocortisone Can cause abortion in any time They are highly influenced with stress, hunger, and physical work So for progesterone deficiency Is the cause of abortion in young cow It usually happens day between 45 to 180 And most often at the day of 100 of pregnancy So it's very important to know that Oxyprosy will not cause abortion during pregnancy Oh ya, aku juga pernah baca Tentang abortus karena defisiensi pakan Katanya defisiensi yang bisa menyebabkan abortus itu Efisiensi vitamin A, iodium, sama selenium Iya bener banget tau lak Vitamin A, iodium, dan selenium Itu memang penting banget bagi hewan betina Apalagi betina yang sedang penting Karena defisiensi vitamin A Itu bisa menyebabkan abortus pada kebuntingan tua Kelahiran anak yang lemah Dan disusul dengan kematian Nah hal ini juga dapat terjadi secara kompleks Bersamaan dengan defisiensi protein Fosfor maupun karbohidrat So do you guys know And how physical disturbance can cause abortion? Kalau abortus karena fisik itu Bisa karena pemecahan kantong amnion Ataupun jantung fetus Atau juga bisa karena buluh darah utama Dari fetus mengalami pemecahan Faktornya bisa karena penekanan Selama 30 hingga 60 hari Selama kebuntingan Kalau menurut sumber yang aku baca Itu penyebab abortus Yang lain itu ada penyingkiran korpus luteum Yang kedua ada torsio uteri Yang ketiga torsio corda umbilical Yang keempat hambatan sekulasi darah Terus ada inbreeding juga Kurang pakan juga Alergi Dan yang terakhir ada anak pilaksis Loh kayak gitu Thank you for all the information guys Iy makasih guys Kayaknya diskusi kali ini Aku dapat banyak banget informasi baru Sama ilmu-ilmu yang bermanfaat Thank you Iya bener makasih banyak teman-teman So that's all for our web podcast show today Thank you for your attention And have a nice day And stay out as always Peace out